Kitab Samuel yang pertama, pasal 31. Kematian Saul Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Israel melarikan diri dari hadapan Filistin dan banyak di antara mereka terbunuh di gunung Gilboa. Orang Filistin terus mendekati Saul dan anak-anaknya, lalu mereka membunuh Yonatan, Abinadab, dan Malkiswa. Anak-anak Saul Pertempuran makin hari makin berat bagi Saul. Para pemanah memanah Saul dan Saul luka parah. Saul berkata kepada pembawa senjatanya, Hunuslah pedangmu dan tikang aku supaya orang asing tidak datang menyakiti aku dan mempermainkan aku. Pembantu Saul sangat ketakutan dan tidak mau membunuhnya. Saul sendiri mengambil pedangnya dan membunuh dirinya sendiri. Ketika pembantu Saul melihat bahwa tuanya telah mati, dia pun menusuk dirinya dengan pedangnya sampai mati di samping Saul. Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya mati bersama pada hari itu. Orang Filistin bersuka cita atas kematian Saul Ketika orang Israel yang tinggal di seberang sungai Yordan melihat bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya mati, mereka mulai meninggalkan kota-kotanya, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Keesokan harinya, orang Filistin datang kembali merampas barang-barang dari mayat-mayat yang terbunuh. Mereka juga menemukan mayat Saul dan ketiga anaknya tergeletak di Gunung Gilboa. Mereka memotong kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, lalu mengirim utusan berkeliling di seluruh negeri Filistin untuk menyebarkan berita itu di kuil-kuil berhala mereka dan rakyat Filistin. Mereka juga menempatkan senjata-senjata Saul dalam kuil Ashtoret dan mayatnya dipakukan pada tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabesh Gilead mendengar yang telah dilakukan orang Filistin terhadap mayat Saul, semua tentara Yabesh pergi ke kota Betsean. Mereka berjalan sepanjang malam. Mereka menurunkan mayat Saul serta ketiga anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesh dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulang Saul dan ketiga anaknya dan menguburkannya di bawah sebatang pohon besar di Yabesh. Orang Yabesh menunjukkan kesedihannya. Mereka tidak makan selama tujuh hari. Mereka tidak makan selama tujuh hari.